Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF dan GAPAI Papua berkolaborasi menggelar workshop finalisasi dokumen rencana kontinjensi Gizi. Workshop tersebut digelar di Hotel Horizon Padang, Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura pada hari ini, selasa 9 November 2021. Workshop tersebut dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan Gizi di Provinsi Papua pada masa darurat kebencanaan. Kabar selengkapnya akan disampaikan Rekan Aldi Bimantara, jurnalis dari Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Hotel Horizon, AB Pura, di Jayapura, Papua. Saat ini baru saja selesai usai penyelenggaraan workshop finalisasi dokumen rencana kontinjensi Gizi pada masa tanggap darurat bencana yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua, UNICEF, dan juga Yayasan Gapai Papua untuk bagaimana merumuskan suatu dokumen rencana kontinjensi Gizi pada masa darurat kebencanaan di Provinsi Papua. Sebanyak 23 orang dari berbagai lintas sektor pemerintahan mengikuti jalannya kegiatan workshop tersebut. Berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, Aldi, bagaimana jalannya kegiatan workshop finalisasi dokumen rencana kontinjensi Gizi ini? Ya, baik. Memang Dea, kegiatan memang baru saja usai. Dan memang berdasarkan pantauan saya terkait jalannya workshop finalisasi dokumen rencana kontinjensi Gizi di Hotel Horizon Padanggulan Apepura ini, kegiatan berlangsung dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Ari Pongtiku. Dan kegiatan baru selesai hingga saat ini pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Begitu Dea. Lalu bagaimana untuk komitmen pemerintah sendiri terkait dukungan untuk stop buang air besar sembarangnya melalui giat workshop kali ini? Ya, memang dalam giat workshop kali ini, isu yang menjadi pembahasan cukup urgent ataupun penting begitu bagaimana kemudian kebiasaan atau habit masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang membiasakan, masih terbiasa dengan kebiasaan untuk membuang air besar secara sembarangan begitu di kali ataupun pesisir danau, ini harus menjadi perhatian begitu ya oleh pemerintah. Kemudian memang UNICEF terus menjadikan isu ini sebagai fokus utama ya dalam penyusunan roadmap ataupun dokumen rencana kontijensi gizi di saat masa tanggap darurat bencana begitu Dea. Terakhir Aldi, apa output dari kegiatan penyusunan finansial dokumen rencana kontijensi gizi tersebut ini? Ya, baik Dea dan juga tribuners ya, memang output ataupun keluaran begitu dari giat workshop penyusunan dokumen rencana kontijensi gizi ini dapat menghasilkan dokumen acuan ya, guna sebagai pemenuhan gizi bagi warga khususnya anak-anak saat masa tanggap bencana begitu. Saat sesi akhir workshop ini juga dilakukan penandatanganan fakta integritas sebagai komitmen pemerintah ataupun stakeholder untuk bersama-sama menjadikan aspek elemen gizi ini penting dalam penyusunan dokumen rencana kontijensi gizi. Dari dokumen yang nantinya akan tercipta begitu ya, diharapkan tentunya masyarakat lebih terlayani lagi ya untuk aspek pelayanan gizi, terutama pada saat masa tanggap darurat bencana apabila di kemudian hari bencana terjadi begitu. Demikian Dea dari Cepura, Papua, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Baik, tribuners berikut akan kami tampilkan keterangan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Ari Potpongtiku yang berhasil didapatkan Rekan Aldi selengkapnya. Ya, ataupun banjir, bahkan juga ada konflik-konflik sehingga masyarakat ada yang lari atau perang suku. Nah ini semua harus bisa dibantu oleh pemerintah dan LSM supaya bagaimana anak-anak, terutama anak-anak dan ibu hamil ini bisa terus mendapatkan asupan gizi yang baik. Nah juga kehidupan bagi bayi dan balita ini sangat-sangat menentukan di bawah usia 5 tahun untuk perkembangannya ke depan, sehingga tidak boleh mereka mendapatkan gizi yang kurang. Nah ini dibicarakan skenario-skenario yang kemungkinan terjadi, mereka rencanakan, kemudian mungkin biayanya dari mana, apa saja yang harus disiapkan, sehingga kalau ada kejadian seperti ini bisa dibantu begitu, bisa ditanggapi. Tapi lebih daripada itu, saya sudah katakan juga ada namanya bencana itu kadang-kadang tidak timbul dengan, apalagi bencana kayak gizi ini, itu kan tidak timbul dengan sendirinya. Kita juga harus bisa lihat rawan-rawan gizi dengan kegiatan yang disebut surveillance, gizi. Kemudian bagaimana proaktif, bagaimana memodifikasi beberapa kegiatan untuk membantu masyarakat sesuai dengan kontingensi, sesuai dengan wilayah atau tempat di situ berada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!